Halo semuanya, bagaimana kamu hari ini? Selamat datang kembali di channel Pacific Front. Channel Youtube di mana saya berbicara dan membincangkan topik militer dan perusahaan, terutama untuk kepercayaan perusahaan Indonesia. Setelah berbicara tentang Super Puma sebagai helikopter warga, saya pikir ini adalah saat yang benar untuk berbicara tentang helikopter lain, yang dipercaya saya adalah helikopter multi-role ideal. Lelikopter ini juga favorit saya, helikopter NH-90. Kenapa saya pikirnya helikopter ini adalah yang ideal? Mari kita berbicara tentangnya di video hari ini. Kita akan melihat sejarah pembangunan, spesifikasi, varian, dan fiturannya. Terima kasih. Pada tahun 1980, Pernama, Jerman, Itali, Amerika, dan Amerika berkumpul untuk mengembangkan transportan NATO dan helikopter maritim untuk tahun 1990. Tetapi Amerika lalu meninggalkan proyeknya pada tahun 1987. Proyeknya teruskan dengan negara-negara member. Dan pada tahun 1992, Industri NH, sebuah syarikat yang memiliki oleh Airbus, Fokker, dan Leonardo, memulai pekerjaan desain untuk NH-90. Proyek ini menjadi program helikopter terbesar di Eropa. Prototipe pertama yang disebut PT-1 mencapai pesawat pertama pada Desember 1995. Kemudian dengan prototipe kedua dan ketiga pada tahun 1997 dan 1998. Jerman menjadi negara pertama untuk mendapatkan NH-90 pada tahun 2006. Seperti hari ini, sekitar 427 NH-90 telah mengembangkan ke 13 negara dan telah berkumpulasi lebih dari 265.372 jam pesawat. Komponen penting untuk NH-90 dibuat oleh semua penggunaan. Helikopter Airbus dan Helikopter Airbus Deutschland setiap memiliki 31.5% dari komponen. Fokker memiliki 5.5% dan Helikopter Leonardo memiliki 32%. Komponen ini dapat dipasangkan di 4 lokasi. Tiga di Helikopter Helikopter Airbus di Fransi, Jerman, dan Espanan. Dan satu di Helikopter Helikopter Leonardo di Itali. NH-90 memiliki sejauh 19.6 meter, width 16.3 meter, height 5.31 meter, dan kapasitas internalnya 15.2 m3. Ini memiliki berat 6.4 ton, bisa memiliki 4.2 ton penggunaan, dan memiliki berat 10.6-11 ton. Dibuat oleh 2 RTM 322-01-9, atau 2 GE T700-6E1. Ini memiliki kapasitas internalnya 2.035 kg, dan bisa membawa hingga 23 pasang, termasuk pilot. Airbus basik dari NH-90 memiliki maksimum speed 300 km per jam, maksimum range 982 km, maksimum range range 1.600 km, penduduk hingga 5 jam, dan memiliki penggunaan 6.000 meter. NH-90 dibuat untuk mengetahui percayaan NATO untuk helikopter militer yang medium-size multirole. Mereka mengembangkannya menjadi 2 varian, Helikopter Helikopter Tactical Transport, atau TTH, untuk operasi jalan, dan Helikopter NATO Frigate, atau NFH, untuk operasi maritim. Begitu varian memiliki 75% pad komonality dengan satu sama lain. Varian TTH dibuat untuk mengembangkan kemampuan yang tinggi dan mengembangkan dalam operasi jalan terakhir. Dengan kapasitas modular yang tinggi, pintu lari yang tinggi, dan rump, memberikan kemampuan NH-90 yang bagus, dan dapat dikoneksi dengan cepat menggunakan misi. Misi tersebut memiliki transportasi terbang, transportasi terbang, transportasi terbang, penggunaan terbang, penggunaan terbang, penggunaan terbang, operasi jalan terbang, dan lain-lain. Varian kedua adalah NFH. Seperti nama mengatakan, varian ini dibuat sebagai salah satu dari sistem penyakit terbang untuk kapasitas terbang. Operasi dari kapasitas sampai melakukan ASW dan anti-papasitas terbang. Misi lain yang dapat dikoneksi adalah SAR, penggunaan maritim, penggunaan vertikal, anti-pirasi, dan counter-terrorisme, dan lain-lain. Varian ini dikoneksi dengan sonar, sonobui, dan dapat mengambil 2 marte anti-sip, 2 torpedos, atau kombinasi 1 torpedos dan 1 misil. NH-90 dikoneksi dengan fungsi inovatif. Yang paling jauh adalah desainnya. Ia memiliki radar yang paling rendah dalam kelasnya, terima kasih atas airframe yang berat. Inovasi kedua adalah penggunaan airframe full-composite. Ia memiliki sedikit bagian dan struktur yang lebih rendah, menyebabkan 30% lebih rendah berbanding dengan airframe metal, plus meningkatkan resistan ke damai, antara bahagian lain. Tapi inovasi yang paling penting yang NH-90 memiliki, adalah Mission Flight 8 dan penggunaan penggunaan dengan autopilot 4 aksis, bersama dengan penggunaan, dan sistem diagnostik. Bahagian dari fungsi ini adalah menurunkan kerja kru. Seperti semuanya, NH-90 juga memiliki masalah. masalah yang paling besar di sekitar NH-90 adalah penyelenggunaan penggunaan. Setidaknya Australia, Finland, dan Norway mengalami masalah ini, dan harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan airframe mereka. Konsekuensi adalah, pertama, Australia akan memiliki penyelenggunaan Black Hawk mereka hingga akhir tahun 2021, 4 tahun lepas plananya. Setelah memiliki penyelenggunaan, Finland memutuskan untuk mendapatkan konfigurasi operasinya inisial untuk mendapatkan oleh Patria menjadi konfigurasi operasinya akhir. Sedangkan Norway hampir membeli MH-60 Sea Hawk karena mereka hampir memiliki penyelenggunaan dengan penyelenggunaan penyelenggunaan. Penyelenggunaan adalah masalah yang penting untuk airframe ini juga. Setidaknya beberapa insiden terjadi berkaitan dengan penyelenggunaan penyelenggunaan. Menurutkan oleh penyelenggunaan dari Australia, Jerman, dan Penyelenggunaan Penyelenggunaan New Zealand. Penyelenggunaan penyelenggunaan yang paling terjadi terjadi dengan Penyelenggunaan Royal Netherlands. Pada Julai 19, 2020, Penyelenggunaan NH-90 penyelenggunaan penyelenggunaan Aruba semasa penyelenggunaan penyelenggunaan dengan Penyelenggunaan penyelenggunaan membunuh dua penyelenggunaan dan menyerang dua orang lain. Menyelenggunaan penyelenggunaan 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 dikembangkan pada Desember. Menurutkan penyelenggunaan mengatakan bahwa penyelenggunaan penyelenggunaan ketika menyerang atas tinggi dan tidak dapat mengembangkan sebelum menangkap air. Tidaknya, NH-90 adalah salah satu helikopter yang paling inovatif hari ini. menjadi helikopter pertama dengan sistem penyelenggunaan penyelenggunaan yang dibuat oleh materi komposit dan memiliki penyelenggunaan seluruh inovasi di atas memperolehkan operasinya dan penyelenggunaan dan memiliki pintu penyelenggunaan 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 dan figuratif sesuatu yang susah untuk menemukan di helikopter lain dalam kelasnya. Ini juga memiliki opsi 2 jenis. Jadi, jika jenis Indonesia mencari helikopter baru dengan jenis yang sama seperti Apace mungkin NH-90 dengan jenis G-T700 bisa menjadi kandidat. menurutku ini lebih baik daripada Blackhawk. Tapi saya menurutku itu akan berlaku. Meskipun harganya harganya dan harganya tinggi penyelenggunaan apa helikopter multirole favoritmu? Biar saya tahu di kolom komentar di bawah. Dan selalu terima kasih telah menonton! Saya harap Anda menikmati! Jika Anda suka video ini, silahkan Jika Anda tidak, dislike. Subscribe channel saya! dan sampai jumpa di video selanjutnya!